Juru parkir yang tengah memarkirkan kendaraannya tiba-tiba melihat seorang wanita di jambret, dua orang yang mengendarai sepeda motor di jalan Arifin Ahmad, bahkan baru riau. Katinggal diam, juru parkir menendang sepeda motor penjambret sehingga kedua tersangka tersungkur. Kedua tersangka akhirnya ditangkap warga saat berusaha kabur. Juru parkir bernama Yosua setelah pagi menunturkan tersangka A.Y. dan I.R. nyaris menjadi bulan-bulanan masa, namun keduanya cepat diamankan polisi. Aparat Posek Bukit Raya menyintai sepeda motor tersangka dan perhiasan dari hasil penjambretan yang dilakukan Sabtu 28 Mei. Tiga orang pelajar yang tengah berboncengan mengendarai sepeda motor dikejar dan diserang oleh sekolah-olah pelajar di Jalan Mardani Raya Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Peristiwa yang terjadi pada selasa ini terekam suci TV. Dua orang pelajar berhasil melarikan diri, namun seorang pelajar lainnya menjadi bulan-bulanan kelompok remaja tersebut. Seorang saksi rebusi yang mengatakan akibat aksi pengalaman tersebut, seorang pelajar mengalami luka hingga harus dibawa ke puskesmas. Belum diketahui pasti penyebab terjadi penyerangan tersebut, polisi belum memberikan keterangan terkait aksi ini. Tim Liputan, CNN Indonesia